Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali teman-teman di sesi ketiga ya di mata kuliah pilihan merolehan bahasa. Baik. Jadi, kita masih membahas mengenai SLE di sesi ketiga ini. Bentar. Spesifik language impairment pada anak-anak. Nah, kita ingat kembali tujuan perkuliahan umum untuk blok 4, yaitu 4 sesi di akhir kuliah. Yang mana sesi kali ini adalah sesi ketiga, sehingga masih ada satu sesi lagi. Jadi, tujuan perkuliahan umum, mahasiswa mendapatkan informasi dari perspektif linguistik terkait identifikasi, asesmen, dan intervensi SLE. Untuk kemudian menjadi basis untuk menjadi guru dan orang tua yang informed dalam pendampingan anak-anak dengan SLE dan penelaahan riset terkait. Untuk sesi ketiga ini, pembahasan berdasarkan dari buku Methods for Assessing Children's Syntax, yang dieditori oleh Mick Daniel, Mickey, dan Smith-Cairns. Dan kita hanya mengambil satu bab dari buku ini, yaitu bab 13 yang ditulis oleh Leonard. Yang berjudul Assessing Morpho Syntax in Clinical Settings. Jadi, sekarang kita ingin memfokuskan pada Morpho Syntax, jadi morfologi dan sintaksis. gangguan yang terkait dengan Morpho Syntax, lalu terkait dengan asesmennya, untuk membuat atau menjadikan ilustrasi. Dan lalu ilustrasi ini kita ambil berdasarkan gangguan yang terjadi secara cukup konsisten dan cukup terjadi pada cukup banyak anak begitu. Baik. Nah, dari tulisan Leonard, kita membaca bahwa pada usia 5 tahun, 5% anak-anak mengalami SLE dan 3% anak-anak mengalami retardasi mental. Nah, dibanding dengan gangguan-gangguan yang lain, menurut Leonard, dua kondisi ini adalah kondisi yang paling banyak terjadi. Nah, pada dua kondisi yang paling banyak terjadi ini, gangguan Morpho Syntax merupakan gangguan yang sering dialami. Kesulitan dengan Morpho Syntax ini cukup sering dialami. Nah, beberapa contoh yang disarikan oleh Leonard dari beberapa tulisan lain, ini ada di halaman 287 dan 288. Nah, jadi beberapa contoh tadi ya, gangguan atau kesulitan Morpho Syntax satu, perkembangan Morpho Syntax yang lambat dibandingkan dengan teman sebaya. ya, jadi ada penanda-penanda yang lazimnya sudah muncul, sudah digunakan, tapi belum. Lalu, kemampuan Morpho Syntax yang lebih terbatas, walaupun kosa kata dan panjang ujaran baik. Jadi, walaupun ada di poin kedua ini, Morpho Syntax penandanya ada, tapi dia lebih terbatas dibanding anak-anak lain yang sebaya atau anak-anak lain yang kemampuan bahasannya sebanding dan sebagainya. Nanti kita lihat di bagian berikutnya ya, mengenai perbandingan. Lalu juga penggunaan Morpho Syntax gramatikal yang terbatas, jadi ada yang dia bisa, ada yang tidak. gitu ya, Morphem-Morphem-nya. Lalu, ini cukup banyak nih, poin terakhir ya, terkait frekuensi penggunaan. Jadi, ada beberapa operasi, ada beberapa elemen, seperti complementation, particle negative, lalu gerakan atau movement. Jadi, kita tahu movement misalnya dalam bahasa Inggris, I like apples. Nah, I like subyek teredikat. Lalu ketika menjadi pertanyaan, do you like apple? Begitu ya, ada perpindahan seperti itu. Ada do juga yang hanya muncul dalam pertanyaan. Jadi, ada semacam perpindahan ya, ada gerakan dari auxiliary, yang kemudian frekuensinya kurang begitu ya, dibanding anak-anak yang sebaya. Jadi, yang lain sudah bisa melakukan gerakan auxiliary, nah, anak-anak ini belum. Atau sudah, tapi kadang benar, kadang salah. Nah, kebetulan kemudian, contoh gangguan Morphosintaxisnya adalah kecenderungan untuk menghilangkan argumen wajib. Jadi, misalnya ada obyek begitu ya, harus ada obyeknya, tapi tidak ada. Padahal wajib, supaya kalimat itu bisa dipahami. Tapi ternyata tidak ada. Nah, ini beberapa contoh penjabaran, gangguan, atau kesulitan Morphosintaxis. Nah, terkait tadi statement ya, bahwa SLE dan retardasi mental ini merupakan gangguan yang mempengaruhi cukup banyak anak, dibanding yang lain, dibanding gangguan yang lain. Jadi, Leonard melanjutkan bahwa mempelajari gangguan Morphosintaxis ini penting. Begitu ya, kenapa? Karena hasil-hasil yang kita dapatkan itu akan berkontribusi kepada pemahaman yang menyeluruh mengenai SLE dan retardasi mental. Ya, SLE itu apa sih? Oh, satu kondisi ketika Morphosintaxisnya terganggu begini-begini-begini karena ini. Orang lebih redaksinya demikian. Ya, penjelasan yang bisa kita berikan mengenai apa itu SLE. Ya, dengan juga mengikut sertakan hasil-hasil terkait gangguan Morphosintaxis. Dan hal yang sama untuk retardasi mental. Ya, kita akan bisa memahami gangguan ini secara lebih baik. Kondisi gangguan perkembangan ini. Lalu, mempelajari Morphosintaxis juga akan menjadi ajang pembuktian teori termutahir mengenai organisasi dan perkembangan Morphosintaxis. Apakah teorinya sudah bisa menjelaskan data? Ya, jika belum berarti teorinya perlu diperbaiki. Ya, bagaimana memperbaikinya? Coba kita lihat hasil-hasil dari penelitian di mana anak-anak SLE ini menjadi peserta. Dan sebagainya. Ya, jadi paling tidak menurut Leonard ada dua alasan penting ya mengapa Morphosintaxis perlu dipelajari. Nah, ketika kita ingin mempelajari Morphosintaxis ya, ada beberapa catatan penting. Satu, adanya keragaman dalam satu subgrup klinis. Diskusi ini dimulai di halaman 200-289. Nah, keragaman dalam satu subgrup klinis. Jadi, walaupun kita bilang SLE begitu ya, antara satu anak dengan anak yang lain belum tentu sama. Ya, ada kehasan-kehasan ya yang berbeda dari satu anak dengan yang lain. Dan ini sudah pernah kita bahas juga ya di sesi sebelumnya. Baik. Kemudian juga kita baca ya di halaman 289 beberapa catatan adalah keterbatasan pemrosesan. Maaf, 290 maksud saya ya. Keterbatasan pemrosesan. Nah, jadi kita harus memahami bahwa tes kita ya atau assessment atau penelitian kita, tugas-tugasnya itu tidak boleh memaksakan pada kemampuan processing anak-anak ini. gitu ya, karena ketika dia harus misalnya memaksakan ingatannya gitu ya, kalimatnya misalnya diminta untuk diulang. Ya, tapi kalimatnya terlalu panjang. Dia memaksakan memorinya. Nah, bisa jadi dengan keterbatasan pemrosesan ini dia tidak perform. Gitu ya. Tapi kenapa dia tidak perform? ya, kemungkinan lebih karena tadi itu ya, misalnya memorinya dipaksa. Gitu ya, dia tidak sanggup. Bukan karena morfos sintaksisnya dia belum menguasai. Nah, jadi ini juga satu hal yang perlu kita ingat. Ya, bahwa tes-tes ini harus atau penelitian kita itu harus berada dalam kemampuan pemrosesan anak-anak dengan SLI dan retardasi mental ya, yang juga dibahas di bab ini. Nah, kemudian catatan ketiga adalah adanya rumpang antara pengetahuan umum dan kemampuan bahasa. Ya, jadi kita harus ingat bahwa mereka mungkin memang mengalami gangguan bahasa. ya, mengalami gangguan morfos sintaksis. tetapi bukan berarti mereka tidak bisa belajar atau mempelajari pengetahuan umum. Ya, jadi dicontohkan di sini misalnya di halaman 291 turn-taking. Ya, turn-taking mereka bisa. Mereka tahu. Mereka bisa melihat tanda-tanda kapan mereka boleh bicara ya, dalam suatu percakapan. Ya, mereka tahu oh, ini lawan bicara saya sudah mau selesai. Berarti sedikit lagi saya harus bicara. Ya, dia tahu. Tapi kemudian apa yang dia ungkapkan itu apakah tidak jelas atau mungkin ada kesalahan gramatikal dan sebagainya. Ya, jadi kita bedakan. Ya, kita bedakan pengetahuan umumnya baik. Ya, dia bisa memahami dari lingkungan. Bisa mempelajari. Tapi kemampuan bahasanya terlambat. Ya, ada keterbatasan di situ. Kemudian catatan keempat. Maaf, ini ada sedikit typo ya. harusnya inactive ya. Inactive and passive conversationalist. Saya agak sulit menerjemahkan ya. Jadi, saya ambil seperti ini dari bukunya ya. Bahasa Inggris halaman 291. Nah, jadi mereka ini beberapa ya punya semacam kecenderungan. Mereka tidak terlalu berkontribusi kepada percakapan. jadi tidak antusias gitu ya. Inactive and passive. Nah, jadi ketika mereka, ketika kita memahami bahwa ada kecenderungan mereka itu pasif gitu ya. Ketika mereka tidak menjawab begitu misalnya ya. Tidak ikutan dalam suatu percakapan. Itu kita harus hati-hati. apakah ini lebih karena dia adalah seorang pasif conversationalist ya. Atau memang dia tidak menguasai bahasanya. Ya, ini perlu kita bedakan. gitu ya. jadi supaya kembali supaya kita bisa mendapatkan data yang bersih. Data yang bersih, data yang jelas mengenai apa kemampuan mereka. Di mana kesulitannya. Morfos sintaksisnya tadi. Beberapa catatan. di beberapa slide selanjutnya saya akan menyarikan materi-materi dari Leonard yang membahas metode assessment morfos sintaksis. Baik, poin pertama adalah jenis tes untuk assessment. ada dua secara umum. Tes yang terstandarisasi dan yang non terstandarisasi atau eksperimental. Jadi terstandarisasi biasanya yang sudah dijual bebas. Kita bisa dapatkan dengan angka-angka norma. Sudah ada pengukuran-pengukurannya. Jelas. Yang non terstandarisasi berarti tidak punya angka-angka secara umum tadi. Karena memang dia lebih untuk satu-satu anak untuk melihat masalahnya atau kemampuannya secara lebih mendalam. Di halaman ini atau di slide ini saya menyarikan terkait tes terstandarisasi berarti tes ini sudah punya tes-retes reliability. Ketika dilaksanakan hari ini atau seminggu lagi atau mungkin sebulan lagi ada hasil yang comparable. Tes-retes reliability. tidak sangat-sangat berbeda. Lalu inter-examiner reliability. Ini sudah dipastikan ada. Jadi ketika dilaksanakan oleh orang A dan orang B tentu saja dengan latar belakang yang sudah jelas sudah dipastikan kalau dia terapis wicara atau psikolog. Ini tentu saja harus sudah jelas. Tapi dengan kondisi ada dua orang misalnya tetap hasilnya comparable. Jadi ada protokolnya ada aturan-aturannya yang sudah dipakemkan sehingga dipastikan reliable ketika dilaksanakan oleh dua orang atau bahkan lebih yang berbeda. Lalu ada juga concurrent validity. Jadi ketika ada suatu tes misalnya dia melihat kemampuan anak memahami tensis misalnya. Nah hasil dari tes ini atau subtes ini harus sama atau mirip dengan tes lain yang juga mengetes atau melihat pemahaman tensis. Jadi ada hubungan ada kecocokan. Karena ketika hasilnya sangat berbeda padahal kita mengetes satu anak yang sama ini pasti dipertanyakan. Dan tes terstandarisasi idealnya sudah mengontrol concurrent validity. Item-item yang mungkin masih perlu diperbaiki dan sebagainya ini harus sudah diperbaiki sebelum tes ini bisa dipakai oleh halayak umum. poin satu terkait tes terstandarisasi. Poin dua tes terstandarisasi sebaiknya digunakan untuk melihat kemampuan bahasa anak secara umum. Karena memang sifat dari tes terstandarisasi ini ada di halaman 294. Jadi dia memang melihat hal-hal yang selalu muncul. Sering dipakai terkait morfosintaksis. Sehingga tidak bisa dilihat untuk gangguan yang spesifik anak per anak. Jadi melihat kemampuan bahasa anak secara umum. Secara umum terkait morfosintaksis dia ada di usia sekian. Tapi di mana persisnya kesulitannya itu tes terstandarisasi menurut Renner sebaiknya tidak digunakan ke arah situ. poin ketiga untuk tes terstandarisasi ada beberapa contoh yang diberikan di halaman 294. Jadi teman-teman bisa oh maaf bukan 294 maaf di 292 masih saya. Bisa dilihat tes tes halaman 292 ada beberapa tes yang disebutkan. Yang kemudian oh iya sudah ada padahal ya halaman 292 sampai 293. Jadi silakan teman-teman sambil menunggu tanggal 23 bisa teman-teman coba google dulu tes-tes yang ada di halaman 292 293 ini apa sih yang dilihat oleh mereka tugas-tugasnya seperti apa dan sebagainya. Bisa coba dilihat sebagaimana yang bisa ditunjukkan oleh internet secara umum. karena pastinya tidak semua dibuka di internet. Jadi sedikit yang bisa kita lihat silakan. Just to give us some ideas. Tes terstandarisasi. Lalu tes non terstandarisasi atau eksperimental. Tadi kita sudah singgung. Tes ini digunakan untuk melihat secara lebih mendalam elemen morfo sintaksis tertentu. Jadi misalnya ada mungkin indikasi oh disini harusnya lazimnya anak-anak usia anak yang sedang kita tes ini sudah menguasai tapi dia belum. Belumnya ini seperti apa? Kita pastikan lagi apakah mungkin panjang kalimatnya dia bisa tapi tidak terlalu panjang sampai berapa kata yang masih bisa dia handle dan sebagainya. Kita dibuatkan atau dibuatkan di dalam setting klinis tes yang disebut tes non terstandarisasi. Dalam tes-tes tersebut dua jenis tes tadi ada banyak jenis tugas ada banyak jenis tugas yang digunakan. Jadi kita mulai ini di halaman 293 293 294 295 kita bisa melihat bahwa memang ini banyak dan sangat-sangat kreatif jadi misalnya para frase cerita misalnya mungkin kita belum pernah menghadapi tes seperti ini tapi ada jadi anak mendengar cerita diperlihatkan gambar lalu kemudian di arahkan bahwa dia harus bercerita kepada orang lain yang tidak tahu ceritanya dengan demikian dia akan menggunakan kalimat-kalimatnya sendiri dengan kemampuan dia seperti itu ada sentence imitation mungkin ini yang cukup sering kita lihat tapi kalau memang ada sesuatu biasanya bahkan dengan imitasi ini sudah sudah ada hasil sudah ada kelihatan ada kesulitan jadi jenis-jenis tugas yang menarik juga mungkin act out jadi tidak hanya bicara atau bahkan mungkin tidak bicara tapi bisa dengan dilakukan di act out apakah dengan badan sendiri atau mungkin dengan props dengan boneka atau mungkin dengan benda-benda misalnya ketika melihat preposisi ada on ada in mungkin ada boneka jenis satu boneka jenis dua yang satu disebelahnya yang kedua dan sebagainya bisa seperti itu untuk melihat pemahaman anak kepada preposisi misalnya dengan acting out jadi jenis tugasnya sangat variatif walaupun tetap kita kembali harus ada alasannya harus ada referensinya kenapa tugasnya seperti itu kenapa item-itemnya seperti itu dan sebagainya baik nah ketika kita bicara assessment ya teman-teman tentu saja kita akan bicara perbandingan ya Leonard di halaman 295 mulai berbicara mengenai perbandingan yang sudah dilakukan ya secara umum di apa namanya dunia assessment ya assessment dari morfos sintaksis terutama dan problematikanya ya jadi tidak berarti perbandingan ini tidak bermasalah yang paling sering kita lihat adalah perbandingan dengan anak sebaya dengan usia yang sama nah Leonard mengatakan bahwa dengan anak sebaya pasti anak SLE itu nilainya cenderung lebih rendah ya jadi kalau terus sudah lebih rendah so what gitu loh ya agak susah kemudian untuk melihat faktor apa saja yang terlibat menurut dia ya disini istilahnya halaman 295 however it would be difficult to argue that a finding of a significant deficit in this area relative to age controls was due to the particular factors assumed to be operative and not some more global factors ya jadi melihat faktor-faktor detailnya gitu ya untuk pemrosesan bahasanya agak susah ya karena memang secara umum kalau dengan anak sebaya ya pasti lebih rendah gitu ya walaupun masih digunakan ya perbandingan dengan anak sebaya masih digunakan cuma kita perlu melihat secara lebih kritis ya apa nantinya statement yang ditawarkan oleh penelitian yang sedang kita baca ya misalnya seperti itu karena kita tahu ya pasti anak SLE ini nilainya akan lebih rendah daripada teman sebaya ya so what begitu kemudian perbandingan selanjutnya adalah dengan anak yang biasanya lebih muda ya dengan usia mental yang sama ya kalau SLE ya biasanya lebih muda tapi kalau kita bicara mental retardasi biasanya usia mental eh maaf usia mental anak perbandingannya itu biasanya ya lebih muda juga ya jadi anak retardasinya lebih tua tapi karena dia mengalami mental retardasi usia mentalnya akan seperti anak yang lebih kecil ya jadi misalnya ada anak dengan mental retardasi usia chronologisnya adalah 8 tahun tapi usia mentalnya misalnya 5 tahun begitu ya jadi disini kalau kita matching dengan usia berdasarkan usia mental biasanya usia chronologisnya tidak sama begitu ya karena memang yang dicek adalah usia mental nah sayangnya Leonard ya tidak membahas problematika ya problematika yang ini ya jika teman-teman mungkin tertarik untuk melihat pembahasan ini ya di beberapa buku yang lain ada ya dan salah satu yang saya pernah baca terkait problematikanya adalah adanya skill ya adanya skill misalnya test taking skills ya yang lebih matang ketika anak dengan SLI itu berusia lebih tua daripada anak yang menjadi perbandingannya ya yang usia mentalnya sebetulnya comparable ya tapi karena memang anak SLI-nya atau yang mental retardasi ini sudah lebih tua dia punya pengalaman nah dengan pengalaman itu barangkali ya ada kemungkinan mempengaruhi hasil tesnya atau hasil assessmentnya ya jadi ada juga sebetulnya problematikanya ya tapi harus melihat di buku yang lain ya atau tulisan yang lain perbandingan ketiga yang dibahas di halaman 296 ini adalah perbandingan dengan anak yang lebih muda yang disamakan dalam suatu kemampuan bahasa ya tapi kita diingatkan oleh Leonard bahwa kita harus berhati-hati memilih kemampuan bahasanya ya jadi kalau memang ingin melihat sesuatu yang berkaitan dengan morfo sinteks berarti harus dipikirkan gitu ya harus dipikirkan misalnya sama dia dalam panjang kalimat gitu ya panjang kalimat dia sama jumlah katanya sama sehingga ketika ada temuan bahwa anak SLI mengalami masalah dengan morfem gramatikal ya kita tidak kemudian apa mengkritisi bahwa oh mungkin memang dia kosa katanya kurang gitu ya dia belum bisa membuat kalimat dia belum mengerti hubungan antara kata-kata dalam kalimat nah kalau kejumlah katanya sudah sama panjang kalimatnya sudah sama kan kita sudah bisa menolak kritik yang seperti itu ya satu contoh saja penjelasan lebih jelas bisa dilihat di 296 dan 297 ya sebetulnya pasti ada problem ya tapi kita harus bisa menyiasati begitu ya karena asli kemungkinan besar kita harus melakukan perbandingan di dalam studi-studi anak-anak dengan gangguan morfosintaksis nah ketika kemudian kita menemukan perbedaan teman-teman ya bagaimana kita kemudian menginterpretasi ya mengartikan perbedaan ini nah jadi poin pertama biasanya ya pada anak SLE ditemukan performa yang juga ditemukan pada anak tanpa gangguan morfosintaksis yang berusia lebih muda yang kemudian menurut Leonard ini menjadi dasar dikatakan anak-anak ini mengalami keterlambatan gitu ya yang 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 implisit gitu ya implisit dia bilang apa namanya kalau kita bilang keterlambatan kita bilang dia akan catch up pada usia yang lebih tua gitu ya sedikit lebih lama tapi akhirnya dia akan sama ya dengan yang tidak mengalami gangguan morfosintaksis nah tapi ternyata tidak hanya itu ya tidak hanya itu perbedaan yang ada nah ternyata ditemukan ada profil yang tidak merata ya jadi di di elemen A dia oke gitu ya dia sesuai dengan kemampuan anak-anak sebaya tapi di elemen B dia tidak oke ya tadi yang terlambat itu dan ini tidak ditemukan pada anak tanpa gangguan morfosintaksis ya jadi profil yang tidak merata ini tidak lazim ditemukan ya yang cukup yang kemudian cukup khas ya pada anak dengan SLU nah ketika kita kemudian mendapatkan perbedaan ya perbandingan sebaiknya selalu didasarkan pada prediksi dari suatu teori tertentu sehingga perbedaan yang ditemukan bisa kembali diinterpretasikan berdasarkan teori tersebut ya jadi misalnya di halaman 298 ada diskusi mengenai inflection ya disini apa namanya dasar teorinya ya lebih ke arah seperti generatif ya jugaan saya yang ada ada semacam notes-nya begitu ya noda-noda salah satunya adalah inflection nah jadi ketika dibuat tesnya ya lalu dipilih kelompok-kelompok pembanding ya atau kelompok-kelompok kontrol kemudian dihasilkan ya atau menghasilkan perbedaan ya seperti ada di halaman 298 di bawah ya kita kemudian bisa menginterpretasikan oh ini berarti ada masalah pada nodanya ya note-nya itu tadi atau pada apanya ya jadi sebaiknya selalu kita berpikir atau mempunyai framework ya dari teori ya tidak jadi tidak hanya oh dia bisa ini harusnya dia bisa lebih apa begitu ya dia lebih baik atau dia sudah menguasai tidak hanya berhenti sampai di situ ya tapi ada latar belakang pemikirannya baik terakhir ya Leonard berbicara mengenai studi lintas bahasa yang menurut saya ini sangat penting ya sangat penting juga dianggap sangat penting oleh Leonard ya satu alasannya adalah studi lintas bahasa berkontribusi pada penentuan teori yang lebih tepat untuk menjelaskan data lintas bahasa ya jadi jangan sampai kita hanya berkutat pada data bahasa Inggris misalnya ya karena terbatas ya fitur-fitur bahasanya terbatas ya fitur-fitur yang lain ada di bahasa-bahasa lain nah namun demikian kita perlu memperhatikan desain penelitiannya ya misalnya perbandingan ya tadi sudah kita bahas jadi perbandingan performa anak-anak itu sebaiknya dilakukan di dalam satu bahasa antara grup kontrol dan grup SLI dan dilakukan juga perbandingan antar bahasa SLI bahasa satu dan bahasa dua lalu grup kontrol bahasa satu dan bahasa dua ya supaya kita bisa melihat gambaran yang lagi menyeluruh lalu tes penentuan atau diagnosisnya ini juga harus sama atau comparable paling tidak ya sehingga diagnosisnya juga berdasarkan tes-tes yang jelas gitu ya tes-tes yang sama dari mana nih kita bisa bilang dia mengalami SLI kemudian terkait studi lintas bahasa perlu ditentukan elemen bahasa yang dapat dijadikan dasar perbandingan lintas bahasa ya jadi pasti ada perbedaan diantara bahasa-bahasa ya tapi pasti ada persamaan ya sesuatu yang bisa dibandingkan yang kemudian menjadi kontribusi kepada penentuan teori Amerika atau mungkin juga untuk assessment dan sebagainya ya karena kita tahu banyak anak yang bilingual walaupun Leonard tidak bicara di bab ini mengenai bilingualisme tapi kita tahu dari bacaan-bacaan kita yang lain nah dengan demikian kita harus menentukan elemen yang tepat gitu ya diantara bahasa satu dan bahasa dua yang mana yang dapat dijadikan dasar perbandingan yang kembali juga harus didudukan dalam framework atau teori yang jelas begitu nah ini dari buku ya sebentar sebelum ke gangguan morfosintaksis saya sebelum slide terakhir maksud saya saya sebentar menunjukkan satu contoh ya dari bahasa Inggris dari bahasa Inggris untuk contoh ya contoh produksi bahasa ya jadi ini ada satu website ya teman-teman kalian bisa lihat disini ada ada alamatnya ya ini sebetulnya sebuah presentasi ya jadi saya hanya ambil contohnya saja yang dikatakan disini merupakan produksi bahasa oleh anak-anak dengan SLI jadi misalnya nomor satu semestinya yang benar kalimatnya adalah which one can I do ya yang tadi kita bicara movement nah dia tidak bisa yang dia lakukan adalah yang di ucapkan adalah which one I can do ya jadi seperti kalimat positif ya I can do it gitu semestinya ada yang berpindah ya movement which one can I do ya lalu nomor dua semestinya what can't gonna play with tapi yang diucapkan adalah what can's gonna play with what can is going to play with ya kalau kita mau mungkin lihat secara lebih lengkap gitu ya mirip ya polanya mirip bahwa di pola pertanyaan ya kita melihat pola kalimat positif lalu how you know ya harus semestinya muncul did how did you know ya belum lagi ada penandaan ed ya yang harusnya apa irregular ya tapi disini ditandai sebagai regular ya dan sebagainya ya jadi ini beberapa contoh di bahasa Inggris ya di bahasa Indonesia kita coba diskusikan diskusikan ya mungkin teman-teman yang mengajar di sekolah ya sudah sudah apa namanya menghadapi anak-anak dengan SLI ya di mungkin kita atau teman-teman sudah punya ya sudah punya semacam bank data begitu ya bagaimana realnya gitu ya bagaimana realnya kalimat-kalimat yang diucapkan dan pemahaman bahasa ya oleh anak-anak SLI yang mengalami gangguan morfo sintaksis ya mungkin lebih banyak data di bahasa Indonesia ya tentu saja sangat menarik tapi saya rasa kalau ada data dari bahasa daerah ya ini juga sangat menarik ya jadi mari kita berdiskusi di pertemuan sinkronus kita ya nah saya rasa sampai di situ ya tadi kita sudah bicara mengenai assessing children's atau assessing morphosyntex in clinical settings ya oleh Leonard yang mudah-mudahan bisa menjadi informasi ya bisa berkontribusi kepada untuk mencapai tujuan perkuliahan umum ya yang sudah kita bahas lagi ya di depan yang juga mudah-mudahan menjadi pemicu ya untuk keingin tahuan kita lebih lanjut ya untuk bisa kemudian melakukan riset melakukan pendampingan dan sebagainya kepada anak-anak dengan gangguan bahasa ini ya terima kasih untuk perhatiannya saya cukupkan sampai disini ya terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa